Karena yakin, aturan Allah itu terbaik. Kenapa? Menduaakan keselamatan. Kita masuk kubur aja, Assalamualaikum Alam Kubur. Masa orang yang hidup aja kita menuncapkan salam. Kalau kita nanti salam Pancasila masuk kali kubur, Assalamualaikum Pancasila. Salam Pancasila. Kata Alikubur, gila loh ya. Kamu pakai Pancasila setelah, nanti kamu masuk ke sini, tahu deh Pancasila nanti gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi bilang dua puluh. Ada yang ketiga masuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian duduk, lalu Nabi menjawab salam, kemudian Nabi katakan tiga puluh. Berarti Assalamualaikum, sepuluh pahalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua puluh pahalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga puluh pahalannya. Maka, untuk menggantikan salam Islam dengan salam yang lain, kita abaikan. Silahkan kalau umat yang lain mau pakai. Tapi kita umat Islam, ada syi'arnya. Allah yang memilih itu untuk kita. Salam itu adalah ucapan malaikat kepada orang beriman di surga nanti. Kalau antum masuk surga, akan diucapkan itu. Tapi di surga tidak ada calang Pancasila. Maka silahkan kalau antum mau masuk surga, mau diucapkan salam yang mana. Jangan kita bikin masalah deh. Yang ahli politik, politik deh. Nggak usah ikut campur perusahaan agama ya. Bos, bos-bos yang ada di politik itu, mohon, walaupun pakai imamah. Walaupun pakai apa? Sekaligus pakai imamah dia bodoh. Kita nggak peduli, kita kan belajar. Walaupun anda pakai imamah, pakai jas, wah, tidak peduli kita. Baca Quran aja berantangan. Dulu itu orang yang pakai imamah itu, munafik itu. Dulu di TVRI, pernah ditanya, bolehkah ibu-ibu atau orang sholat di belakang TV? Artinya di televisi itu lagi sholat berjamaah. Kita boleh ikut? Katanya boleh. Ini orang sesat. Kalau dia ngaji fikir, imam makmum harus satu tempat. Masa imam di Masjid Al-Latif, makmumnya ada di Sinan Siti? Nggak mungkirlah. Walaupun itu lahir. Harus imam makmum satu tempat. Maka mohon, para ahli politik, jangan campur urusan Al-Latif. Lebih bagus kamu bahas politikmu. Yang nggak ada habis-habisnya. Yang buat permusuhan antara kita. Tapi kalau salam, nggak usah ikut campur. Salam itu adalah keselamatan. Kalau antum mau keselamatan, mau rahmat dari Allah, mau keberkahan dari Allah, ucapkan salam. Saya ikuti ini karena Rasulullah. Kita berjenggul karena Nabi. Kita bersuah karena Nabi. Kita ini pakaian di atas mata kaki karena Nabi. Kalau kita ya mau cukur jenggul semua, biar tampan. Karena kita masuk surga, nggak ada jenggul. Amral. Tapi karena ini pilihan Allah. Dan pilihan Allah itu terbaik buat kita. Karena yakin, aturan Allah itu terbaik. Kenapa? Menduakan keselamatan. Kita masuk kubur aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa orang yang hidup aja kita menangkapin salam. Kalau kita nanti salam Pancasila, masuk ke Alikubur. Assalamualaikum Pancasila. Salam Pancasila. Kata Alikubur. Gila loh ya. Kamu pakai Pancasila setelah. Nanti kamu masuk ke sini, tahu deh Pancasila nanti gimana. Maka, pisahkan antara undang-undang, peraturan, aturan negara, Pancasila itu adalah aturan kita. Negeri kita. NKRI kita harga mati. Tapi, agama kita juga harga mati. Betul? Mudah-mudahan Allah kasih hidup untuk kita semua. Maka mereka-berikan otak ati gitu. Mereka ini yang ingin merubah agama Allah sebenarnya. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Maka jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Siapa? Jangan syaitan liatin saya ya. Ya. Wallahu ta'ala alamu usaha. Assalamualaikum Bersama Salisabat TV